Intro Apa kata Rasulullah وَإِنَّ الْعَبْجَةَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَتِ اللَّهِ Barang siapa sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kata saja Cukup satu kata Bukan satu kalimat Satu kata Yang satu kata ini Bikin Allah marah Dan dia bicaranya gak pakai otak Apa yang terjadi? Yahwi biha fi jahannam Allah akan geret dia masukkan ke jahannam Hati-hati Hati-hati Kalau ada saudara kita memelihara jenggot Jangan bilang teroris Kalau ada saudara kita memelihara jenggot Jangan bilang kambing Kalau ada saudara kita pakai cadar Jangan bilang ninja Kalau ada saudara kita pakai cadar Jangan bilang ketombeyan Rambutnya rontok Kalau ada saudara kita calonannya di atas mata kaki Jangan bilang kebanjiran Bisa jadi satu kata Bisa jadi satu kata Satu kata ini gak dipikir sama dia Bikin Allah marah Subhanallah Allah kirim dia ke jahannam Layangin Sunnah Jangan dibilang ini kan hanya sunnah Ini ucapan orang yang gak akil Gak dewasa Kalau ada seseorang melihat saudaranya pakai jenggot Jangan tuduh macam-macam teroris Kambing Anda tahu gak Nabi itu jenggotnya yang paling lebat Riwayat muslim Riwayat tirmidi Dan adalah jenggotnya Nabi Memenuhi dadanya Kalau anda tuduh Orang yang berjenggot teroris Berarti anda mau menuduh Tokohnya teroris adalah Nabi Karena Nabi jenggotnya paling tebal Hati-hati Jangan termakan sama dunia maya Teroris kebetulan penampilannya Sama-sama orang-orang yang suka menegakkan sunnah Itu konsep harus dipasang Hati-hati Nah Paling baik Kalau ibu-ibu Ada yang belum siap pakai cadar Jangan celah mereka Bilang Maaf saya belum siap seperti anda Melakukan sunnah Seperti anda lakukan Maaf saya belum siap berjenggot Karena saya kerja di kantor Yang gak boleh pakai jenggot Itu lebih dewasa Maaf Saya gak bisa celana saya di atas mata Kaki Karena atasan saya Bakal marah Kalau celana saya di atas mata Kaki Itu lebih mending daripada Dicela Sunnah itu indah Di balik syariat Islam Ada masalahat Ada kebaikan Dunia wal akhirat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati